Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmanuhu wa nasta'ainuhu wa nasta'akfiruh Bapak Ibu, Orang Tua atau Wali Santri dan juga Santri SMP SMA Terpadu Nurul Jaman Yang kami hormati dan kami banggakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Dan juga salawat serta salam Semoga selamanya terlimpah curah kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W Bapak Ibu dan Santri semuanya yang kami hormati Kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini Pandemik virus COVID-19 atau kita sebut dengan virus Corona Menjangkit negeri ini bahkan dunia Dunia global saat ini Oleh karena itu Ada langkah-langkah strategis dan terukur Yang dilakukan oleh pemerintah dan dinas pendidikan Mengenai hal-hal tersebut Oleh karena itu juga kami Menilai lanjuti edaran dari Kabiro Pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Jaman Nomor 05 Garis miring KBP Srip NJ Garis miring Tiga Romawi Garis miring 2020 Perihal kegiatan belajar dan mengajar Selama Santri di rumah Tidak bisa bertatap muka Agar meminimalisir Penyebaran virus tersebut Oleh karena itu kami membuat beberapa skenario Baik dari pesantri ataupun sekolah Dari sisi sekolah Kita akan membuat pembelajaran daring Tentunya ya Tentunya kita akan membuat pembelajaran daring Atau dalam jaringan Atau kita sering mengenai dengan Pembelajaran online Tentu kita sudah tahu itu Oleh karena itu Untuk memulai hal tersebut Kita memerlukan wadah Yang memerlukan wadah Dimana santri atau siswa-siswa Siswa-siswi kita bisa berkumpul Disitu dalam suatu waktu Dan bisa mengikuti pembelajaran Dalam jaringan tersebut Oleh karena itu Kami Merasa Yang prinsipnya itu mudah bagi kami Dan juga Bagi siswa itu sendiri Adalah dengan Wadah Whatsapp group Disitu Nanti Wali kelas akan membantu Membuatkan Grup tersebut Oleh wali kelas Nantinya akan Dikelola Kemudian Pembelajaran Pada setiap harinya Ini berbeda dengan Pembelajaran yang biasanya Yang biasanya mungkin Kita lama ya Dan juga mata pelajarannya Dalam suatu hari banyak Bisa sampai Asar mungkin ya Dari jam 8 Dari jam 8 sampai asar Oleh karena itu Kita batasi untuk sekarang Karena di rumah Dan jaringan Dalam jaringan Kami membaca Berbagai banyak kendala Mungkin yang akan kita Hadapi Oleh karena itu Kita batasi menjadi Dua atau sampai Tiga mata pelajaran Dalam Dalam satu hari tersebut Ya Dengan waktu Satu mata pelajaran Itu 80 menit Ya Atau sama dengan Dua jam pelajaran Ya Nah Isinya Nanti Kita akan Menyuguhkan Ya Beberapa materi Berupa file Ataupun juga video Ya Video tersebut Mungkin tidak langsung Dikirim Ke grup tersebut Ke grup whatsapp Yang isinya adalah Siswa-siswa Ya Tapi juga kita akan Berkolaborasi Atau menggunakan juga Youtube Ya Sebagai sarana Videonya Kami disini akan Membuat video-video tersebut Agar bisa interaktif Mudah-mudahan Bisa diterima oleh siswa Dan gampang dipahami Kemudian Di akhir pembelajarannya Tentu saja Kita akan Melakukan Assessment Atau evaluasi Bisa mungkin dengan Rangkuman Atau juga Kalau misalnya ada latihan Berupa latihan Isian latihan Kemudian Rangkuman Dan latihan tersebut Itu Harus dipotok Ya Ditulis tangan Tentunya Ditulis tangan Agar Kami yakin Apa Siswa-siswi Mengerjakan Dan mengikuti Pembelajaran Dalam jaringan tersebut Ya Atau daring tersebut Ya Oleh karena itu Harus ditulis tangan Dan dipotokkan kepada kami Ya Itu mungkin Yang bisa kami sampaikan Untuk jadwal Dan teknis secara khusus Akan disampaikan oleh guru mata pelajaran Atau wali kelas Sekian Mohon maaf Apabila ada banyak kesalahan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa 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 Sampai jumpa